yang ketinggalan 350 ribu untuk tadi pagi bang turun kurang lebih ada berapa ratus ekor sih? cuma 170 cukup 800 ribu rupiah terus teman-teman banyak yang berkomentar bang ini sebenarnya indukanya murai apa nih bang? murai medan kali medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada sementara hari ini dua sekolah kembali lagi ke jalan Marsuki 2 ini adanya di kelurahan pengilingan kecepatan Cakung Jakarta Timur teman-teman ya sedangkan buat teman-teman semuanya merudakan tetap dalam keadaan sehat diberkalkan rizkinya, dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala rusanya karena hari ini dua sekolah mau coba nge-review harga burung yang dimana rumah ini nih spesialis burung-burung yang memang harganya sangat terjangkut teman-teman ya karena kiosk rumahan ini adanya di jalan raya masuknya sekitar kurang lebih 100 meter jadi kita sudah lagi sembari jalan teman-teman dan rumahnya sendiri ini persisnya bersebelahan dengan musyola al-hidayah ini bat alamatnya jadi kita mau langsung coba masuk nganya ke sang pemilik rumahnya teman-teman Assalamualaikum bang Waalaikumsalam bersama kami Sauluna Birsof kira-kira bang Sauluna Birsof hari ini ada stok burung apa aja nih bang? untuk hari ini bongkaran kacer dan murai medan trotolan dan murai palangka untuk burung lain masih aman? untuk burung lain seperti burung kecil-kecil sikatan rimba masih banyak yang lainnya jadi komplit ya? komplit nah untuk kirim gerimbang disini melayani kirim gimana aja nih? untuk pengiriman kami itu sejabotabek untuk keluar jawa untuk hari ini di stok juga karena? karena hari ini cukup banyak pengiriman di jabotabek oh untuk hari ini aja gitu ya? iya nanti mungkin hari besok ke Pulau Jawa kemana bisa gitu ya? bisa bisa oke terus disini bisa tuker tambah nggak sih bang? kalau untuk tuker tambah kami bisa persyaratannya persyaratannya cukup burung sehat dan fisik tidak cacat dan plus plusnya juga cocok namanya cocok ya? iya oke langsung bang kita pantau jahatnya ya? oke dimulai dari pertama dulu bang ya kita ke stok burung impor dulu nih ini Sauluna tuh ini ada burung impor nih bang apa? bok seongkong pipi petih jantan petinang? jantan asli jantan asli jantan berarti udah bunyi ya? udah bunyi udah ngepur harganya berapa nih bang? harganya 2 juta aja cukup 2 juta rupiah? benar bang serius ini bang? serius oke ini jadi buat temen-temen stok 1 buru-buru ya oh stok 1 jadi buru-buru? buru-buru siapa cepat dia dapat ya? karena di pasaran harganya masih lumayan tinggi nih bang sudah di atas masih di atas 2 juta ini yang penting ada untungnya aja lah ya untungnya kita lemparin oke berikut bang kita sebelahnya ini masih poksai juga ya poksai mandarin harganya bang berapa nih? harganya 85 ribu saja 85 ribu? iya ini harga ecer? harga ecer mendapatkan poksai mandarin ini berlaku untuk bondol mulut sama? bondol mulut sama nah ini kalau grosir tentunya lebih murah lagi ya grosir sama WA aja bang oke siap jadi jangan lama-lama ya? jangan lama-lama kesebelah masih sama jenis poksai lagi bang ya? mana? yang poksai mantel nih ini kan kondisinya bondol bang kiri-kiri dihargain berapa nih bang? harganya 160 ribu betul biasa kalau ada yang mulut harganya sama terbeda nih? harganya sama bang sama aja ini teman-teman banyak yang berkomentar bang aduh WA-nya ini responnya lambat banget kenapa nih bang? bukanlah lambat kecapean balesnya bang kecapean balesnya ini teman-teman jambul jambul kondisi sangat mulus bang harganya berapa ini? nah ini udah ngepur bang oh udah ngepur jambul udah bunyi ini jantan kalau udah bunyi ya? ini 500 ribu oh 500 ribu karena udah ngepur udah bunyi gitu ya terus kondisinya juga mulus kelihatan cukup anteng banget biasa kan burung seperti ini agak giras banget bang ya? oke bang berikut kita ke stok burung mure apa nih bang? mure palangka ini bang mure palangka untuk hari tadi bang pagi-pagi itu turun berapa ekor bang? 100 100 ekor? 100 ekor ini kan tadi ada yang ekornya panjang mulus terus mungkin beberapa juga ada yang boner juga bang itu sebenernya harganya sama atau beda nih? ini ekor-ekor panjang ini harganya 500 bang ekor panjang seperti ini harganya cukup 500 ribuan jangan ditawar lagi oh jangan ditawar lagi kadang-kadang orang udah murah 500 ribuan ditawar mulu bang oke gimana untung ya gimana untung ya jadi ini harganya 500 sudah jangan ditawar lagi ya jangan ditawar lagi udah oke ini bawahnya masih sama yang pendek bang ini kategori apa nih yang gak gini kategori ekor pendek ekor pendek jantan ini ya jantan real untuk yang ekor pendek dihargain berapa bang? nah ini dia 3,5 350 orang-orang aneh orang nanya murah apa bang? murah amat? ya murah palangka bang murah palangka ya? ya kalau murah medan belum tentu dapet belum tentu oke ini tentunya burung masih semipur ya semipur nah terus untuk yang murah palangka misalkan ada yang bondol harganya sama atau beda nih? pendek bondol itu diharga 3,5 oh pendek bondol jantan harganya 350 ribu udah mendapatkan murah palangka bang ya iya betul dan murah palangka ini emang karakternya jangan kaget bang bahwa ini karakter gembung ya iya di sebelahnya masih sama bang ya untuk stoknya bang ya iya betul ini yang kategori ekor-ekor apa nih? ekor panjang ya? ekor panjang ekor panjang-panjang juga ya? itu ada yang minus 1 bang oh minus apanya nih? tuh mata bang oke minus mata sebelah ya? iya itu yang seperti itu bang minus mata sebelah berapa nih? ekor panjang kan biasa normal 500 oke ini berhubung minus mata di angkat 3,5 300 50 ribu udah merawatkan murah palangka ekor panjang panjang tapi minus gitu ya? tapi matanya minus ini di atasnya? nah ini minus kaki kayaknya bang minus kaki oke untuk yang minus kaki bang berapa nih? minus minus kaki ringan itu dihargain di 4,5 450 ribu dari segi fisik lain oke ya? oke tinggal kaki aja tuh agak tapi kalau enggak kadang-kadang ada kuku juga mungkin ya? ya karena minus ya harganya ya pastinya minus juga gitu ya? iya betul kalau dihargain normal ya orang pada proses bang? ah pasti bukan proses lagi oke ada di WA bang ini masih sama untuk stok burung murah palangka yang di bagian dalem yang kondisi bener-bener atau ekor pendek dari murah palangka kita ke murah apa lagi bang? murah papua ih ngeri banget bang ya? bisa menggaruda begini ya? iya ini kondisi sangat mulus seperti ini harganya kira-kira berapa nih bang? murah banget pak cuma 70 ribu cuma 70 ribu? 70 ribu udah mendapatkan murah papua kondisi mulus ya? betul dan ini udah menggaruda ya? menggaruda cuma ya burung ini masih kehitung bahannya pak ya? bahan tapi udah anteng udah anteng gak yang terlalu kerabak banget ya? ini sebenarnya? sairan abu sairan abu atau serigunting abu cuma ini yang berasal dari Sumatera berbicara harga berapa nih bang? 85 ribu 85 ribu udah ngepur? semipur bang oh semipur burung tapi udah anteng juga ya? betul nah ini ada burung kopi 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 harganya berapa nih bang? 60 ribu 60 ribu ini udah ngepur atau belum nih? semipur semipur cuma memang karakter burung ini apa namanya? gesit bang ya? gesit betul kita sekarang berlanjut ke stok burung apa namanya nih bang? laura pasir laura ini kan kalau saya perhatikan ada yang mulus-mulus tapi kebanyakan mulus-mulus bang ya? mulus harganya berapa nih bang? 120 ribu 120 ribu ini burung pemakan buah ini bang ya? betul kita sekarang berlanjut ke stok burung kacer bang ya? si hitam putih jadi si hitam putih ini burung yang banyak digemari sama cucomannya untuk tadi pagi bang turun kurang lebih ada berapa ratus ekor sih? cuma 170 170 ini sama bang ya? sama dari sebanyak itu bang emang udah pilihan jantan semua atau ada yang betina? jantan semua betinanya kosong jantan semua ini kan bang ada yang bondol ada yang mulus ya itu harganya sebenarnya sama atau beda nih? harganya sama per ekor? per ekor hanya 240 ribu oh cukup 240 ribu udah mendapatkan kacer dada putih jantan ya? jantan terus banyak temen-temen yang berkomentar bang tanyain bang itu sebenarnya kacer yang ber KTP dari mana? oh ini bang KTPnya KL bang Kalimantan walaupun sebenarnya burung gak ada KTPnya bang ya? iya kalau udah masuk Jakarta bang ya KTPnya Jakarta oh KTP Jakarta udah langsung pindah gitu ya? pindah ya langsung surat pindah bang ini tentunya burung ya masih kehitung bahan bang ya? karena namanya baru turun kan? iya betul iya betul cuman burung seperti ini dari untuk pengepuran sebenarnya gak yang terlalu susah sih jadi stok masih tergolong aman bang hari ini ya? aman bang oke berikut kita ke bagian dalam bang ya? iya ini ada mure trotolan apa nih bang? jantan seperti ini? jantan jamin jantan jamin jantan ini kurang lebih umuran berapa bang? 1 bulan 25 hari sampai 1 bulan kurang lebihnya umurnya segitu ya? iya ini seadanya nih teman-teman ternyata membeli ini gak jadi jantan bisa dikembalikan? bisa dikembalikan bisa ditukar jadi bergaransi ya? bergaransi karena ini burung itu masih cukup muda ya? iya cuman udah pilihan jantan lah gitu udah pilihan jantan nah untuk Garibang stok yang udah jaminan jantan seperti ini ada berapa ekor? tadi banyak sekarang tinggal berapa ekor? tinggal 10 ekor 10 ekoran? iya oke untuk soal harga bang berapa nih perekornya? ini 800 saja cukup 800 cukup 800 ribu rupiah terus teman-teman banyak yang berkomentar bang ini sebenarnya indukanya murai apa nih bang? murai medan kali medan medan kali medan? iya oke jadi bukan murai palangka bukan ya? bukan palangka bukan belas terang jadi ini buat teman-teman yang lagi nyari burung murai trotol yang udah jaminan jantan dengan harga 800 ribu bisa langsung rapat kesini bang ya? iya bisa langsung rapat atau untuk soal pemesan nanti melakukan perekorannya iya terus ada pertanyaan lagi bang ini sebenarnya burung udah mandiri? udah hangpura atau belum? udah mandiri udah mandiri? iya udah notal pura halus oke jadi seandainya teman-teman sibuk membeli burung ini udah bisa ditinggal kemana-mana ya? bisa ditinggal asal dikasih pakan? asal dikasih pakan oke jadi tinggal 10 ekor bang ya? iya kemarin kita posting 8 ekor berarti udah langsung habis? udah habis oke dan ini baru datang lagi ya? ada 20 ekoran ini tinggal sisanya 10 ekoran berikut bang untuk yang dibawah ini ini masih murai trotolan juga? untuk yang ini bang ini jantan juga atau apa nih? ini anggap aja gambling atau betina oh notanya gambling notanya gambling soalnya ini bener-bener gambling satu sarang terseleksi gak terseleksi ya anggap ajalah ini betina lah misalkan harganya kira-kira berapa bang? 550 aja 550 ribu itupun harga ecer bang ya? harga ecer kalau teman-teman mau grosir tentunya akan jauh lebih murah lagi ya? iya ini yang gambling atau anggap aja misalkan betina kurang lebih ada berapa ekor bang? sehingga 10 ekor 10 ekoran? ya kurang lebih 10 ekoran ya? dan ini pun udah mandiri ya? udah mandiri walaupun umurnya kurang lebih baru berapa nih? sama 1 bulan kurang lebih 1 bulanan lah ya? makanya ini ekor juga masih ya rata lah segini ya? masih rata kalau kita ke bagian atas lagi ini ada murah lagi bang? MH oh mudah hutan kalau ini untuk yang non gembung ya? non gembung tadi kan kalau di depan untuk yang palangka emang karakternya gembung yang ini yang non gembung ini burung maksudnya udah jadi atau masih bahan bang? udah rawatan rawatan berarti udah mulai ngepur? udah mulai ngepur oke ekor juga keliatan cukup lumayan panjang-panjang ya? ini untuk berbicara soal harga berapa nih bang? cukup 12 saja 1 juta? 1 juta 200 ini kategorinya untuk bodinya bodi-bodi apa nih bang? campur bodi gede sama sedang bodi big ada bodi sedang juga ada tinggal pembelian milih aja ya? dan ini sebagainya dipasangin ring bang ya? iya tapi sebenernya bang ini udah mulai ngepur udah mulai ngepur ini sama ya? ini untuk stok yang MH non gemung ada berapa ekor bang? tinggal 5 ekor 5 ekoran 5 ekoran jadi burung ini bener-bener udah kondisi ya? udah kondisi tinggal bahasanya nerusin ajalah mungkin ya? tinggal nerusin oke bang sekarang kita ke bagian luar lagi bang ya? ini ada burung mastran murah air murah air dong? eh murah air oke atau air mancur ya? ini kira-kira harganya per ekor dihargain berapa bang? 72 ribu bang 70 ribu itu harga ecer ya? ecer grosir? sebuah siri ya leh aja kalau di sebutin sekarang ada yang ngambek ada yang ngambek oke tenggulak-tenggulak cahat pada ngambek ya? ngambek karena namanya gurah siri biasa kan tergantung banyak sedikitnya bang ya? iya betul nah ini sebelahnya ada burung mastran juga nih? nah siri-siri apa nih bang? siri-siri ini yang dari mana? Sumatera dari Jawa nih? wah Sumatera itu dari Jawa itu bayaman oh yang bayaman yang mana? bayaman itu ini yang siri-siri Sumatera ya? iya berapa nih bang? 110 bang cukup 110 ribu ini burung yang perawatannya cukup tergolong mudah bang ya? udah aman higienis oh higienis iya makan pisang bareng sama kita oke makan payang bareng juga sama kita sama kita juga itu yang bayaman atau siri-siri Jawa berapa nih bang? kalau bayaman itu 50 ribu 50 ribu ini juga sama burung yang makanannya sama lah gitu ya? sama lah sama nah itu untuk yang putih lang emas bang berapa nih? putih lang emas 30 ribu 30 ribu jadi ini satu rum ini burung pemakan yang sama-sama lah ya? makanya di serat satuin ya? bayang serat minta juga doyan oke mampet berak makan payang oke kalau kita skrok ke bawah bang ini ada beli siapa sih bang? campuran bang ada Bistomi ada Papua sama Papua ya? untuk harga mau disamain atau dibedain ya? udah samain aja Bistomi 20 penghabisan loh Papua? 20 juga 20 juga harga penghabisan ya? iya penghabisan nah ini sebelahnya udah burung yang agak lumayan campur siapa nih? aviari bang aviari mini ini ini untuk yang oper jawa berapa? untuk yang flamboyan berapa nih bang? flamboyan 15 ribu oper jawa hanya 10 ribu saja flamboyan 10 ribu oper jawa 10 ribu flamboyan 15 ribu oper jawa 10 ribu ini jadi sangat terjangkau bang ya? iya ini tentunya kalau brosir akan jauh lebih murah lagi ya? kalau murah tinggal WAW aja WAW aja iya WAW aja nah ini di bawahnya belum apa aja nih bang? campuran gitu ya? ini ngikutnya kolibri lah ya? iya ini di dalamnya ada kolibri sepaharaja sepaharaja ada sogon kolibri merah sogon korlap ini untuk harga mau di samaral karena beda-beda ini bang? kalau sogon 10 ribu korlap 10 ribu kolibri merah 50 ribu sepaharaja terotolan 50 ribu jadi yang 2 harga aja lah ini ya? iya jadi di root aja lah 2 harga lah gitu ya? betul makasih iwan satu mau ngirim dong? berikut bang ini yang di bagian luar nih yang lagi di rubut ini ini ada perkutut apa nih bang? perkututut lokal lokal ini sebenernya udah dewasa atau masih muda nih bang? iya dewasa atau muda nih? dewasa bang kalau dewasa jadi di pilihan hari udah aman bang ya? aman gak yang rawan mati lah gitu ya? iya bang berbicara soal harga bang ini di harganya berapa nih bang? 10 ribu wah cukup 10 ribuan ini sama ya? untuk stoknya ini juga ada bang ya? yang sebagian belum dibongkar ternyata ya? berikut kita ke stok burung Cipo yang Cipo ini untuk harga Cipo berapa bang? 30 ribu bang ini jantan betina nih? jantan jantan masih bahan ya? bahan kondisi sangat mulus nih kita kembali ke bagian dalam bang wah ini ada SRDC bang ya? SRDC bali jadi ini dari segi postur kelihatan cukup besar bang nih? betul ini untuk yang SRDC seperti ini bang harganya berapa nih bang? 120 ribu 120 ribu ini sama ya? jadi postur ini kelihatan cukup besar? kalau bali itu besar-besar tapi ini bang ini kan ada yang bondol nih mau disamanya atau dibedain ya? bedain yang bondol berapa nih? bedain 10 ribu jadi 110 ribu ini mungkin tetap burung masih bahan ya? bahan besar nah selendang mayang selendang mayang selendang biru selendang biru selendang biru ya? berapa nih bang? itu namanya ledekan biru hanya 80 ribu 80 ribu dari ini jantan ya? jantan jadi emang burung ini kadang di beberapa tempat ada yang mengatakan selendang biru ada juga yang mengatakan ledekan biru ledekan biru ya intinya burung jenis inilah gitu ya kalau disini di samurna disebutnya serendang biru oke ini masih bahan juga bang ya? nah ini ada mugimaki mugimaki trotol jantan betinan ya? jantan harganya? harganya hanya 35 ribu 35 ribu udang pur? semipur semipur cuma namanya burung seperti ini walaupun udang pur harus ada ulet ya bang ya? harus ada ulet kalau gak ada ulet lemes ini bawangnya? bawangnya apa itu? pendet kembang pendet kembang jantan? jantan trotol bang tuh trotol jantan ya? oke ini yang seperti ini harganya berapa nih bang? ini 50 ribu nih oh 50 ribu nah ini bang dari Sumatera nih bang bahasa perbedaannya apa sih bang? gak tau nih perbedaannya bahasa sih bahasa oh no kali Sumatera pokoknya ini intinya pendet kembang yang dari Sumatera lah gitu ya? kalau ini Sunda nih Sunda nih oh ini dari Jawa Barat? iya Sunda nih oke yang ini emang bisa ngomong seperti itu sih? kita berlain untuk stok burung apa lagi bang? sikatan bubi harganya? harganya 30 ribu 30 ribu udang purbang semipur semipur harus mengutamakan ulet ya? burung-burung seperti ini ini dibawahnya apa lagi nih? ada oh ini cincuang bintang cincuang bintang tapi yang jantan bang ya? jantan masih muda nih harganya berapa nih bang? itu hanya 80 ribu saja 80 ribu burung udang pura atau belum nih? semipur bang semipur cuman kondisi sangat mulus ya oke teman-teman itu tadi tuh krivi harga burung di Q Saung Luna Bit Shop yang berada di Jalan Marzuki 2 Kelurahan Penggilingan Kecematan Cakung Jakarta Timur sekiranya cukup teman-temannya nanti lebih lengkap jangan lupa di subscribe like, comment, dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh